Peralatan dan bahan baku pembuat sabu dan pil ekstasi di home industri pembuatan sabu dan pil ekstasi milik RN di desa air mesu tampak berserakan. Rumah berwarna abu-abu tersebut tampak tak terawat dan kumuh, bahkan sejumlah perabot rumah tangga tampak tak berfungsi. Sementara puluhan jerigin botol beling yang biasa dijadikan untuk mencampur bahan kimia berserakan di sejumlah sudut rumah singa RN, mulai dari ruang tamu, kamar hingga dapur rumah, begitu juga dengan sejumlah serbuk bahan baku kimia yang juga terlihat berserakan di kursi sofa ruang tengah rumah. Di rumah tersebut juga terlihat sebuah kamar tidur yang berantakan. Di dalamnya terdapat perabot seperti lemari, dipan kasur springbed AC serta tergantung sejumlah baju dan jaket milik RN. RN mengaku dia bersama istrinya memiliki rumah di kawasan air hitam. Sementara home industri yang dijadikan sebagai tempat pembuatan sabu dan pil ekstasi hanya sebagai tempat persinggahan dan mengisi waktu luang untuk berkebun. Terima kasih telah menonton!